Suami habisi nyawa istri di Dolok Sanggul, beritahu keponakan, sudah kumatikan inang udamu. Seorang ibu rumah tangga di Dolok Sanggul ditemukan meninggal dunia. Kematian korban yang bernama Nurmaya Situ Morang akibat dimutilasi oleh suaminya sendiri. Pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu 12 November 2022 pada pukul 6 Wibuari di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas. Pelaku pembunuhan adalah suaminya sendiri yang bernama Harapan Munte. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Medan pada Sabtu 12 November 2022, pukul 7 Wibuari pelaku memikul sebuah karung menuju ke belakang rumahnya. Kemudian bertemu dengan saksi hari Jumadi Munte. Pelaku menyampaikan bahwa mama udamu atau inang uda sudah kumatikan. Mendengar hal tersebut, hari Jumadi Munte memberitahukan kepada ayahnya Marnangko Munte bahwa korban sudah dibunuh pelaku. Marnangko Munte pun berangkat ke rumah pelaku untuk mengkroscek kebenarannya. Sesampainya di rumah pelaku sudah melihat potongan tubuh tanpa kepala tangan dan kaki. Selanjutnya, Marnangko Munte mencari si pelaku hingga bertemu di belakang rumah dalam kondisi sedang membakar-bakar. Kemudian ternyata yang dibakar adalah sebagian dari kaki korban dan kemudian Marnangko Munte melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Humbahas pada pukul 9 Wibuari. Pelaku kemudian diamankan Kapolres Humbahas kemudian pukul 11 Wibuari, korban dibawa ke RSUD Dolok Sanggul untuk dilakukan visum luar. Untuk sementara, motifnya karena alasan gangguan jiwa. Berdasarkan pengakuan dari saksi Marnangko Munte selaku abang kandung, pelaku menyampaikan bahwa si pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa medan. Selanjutnya, motif sementara berdasarkan saksi-saksi bahwa si pelaku memiliki gangguan jiwa. Penjelasan Kapolres Humbahas Kapolres Humbahas AKBP Ahmad Muhaymin mengatakan pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas adalah suami korban sendiri yakni Harapan Munte. Ya, pelaku yang merupakan suami sendiri kini sudah ditangkap. Ujar Kapolres Ahmad Muhaymin mengatakan peristiwa pembunuhan itu diketahui setelah seorang saksi berinisial MM pada Sabtu pagi sekira pukul 7.15 WIB melihat pelaku membawa karung ke belakang rumah, kemudian membakar karung tersebut. Saksi yang masih keluarga dengan pelaku pun curiga dengan hal tersebut. Setelah itu, saksi MM curiga dengan pelaku. Terang Kapolres Humbahas. Kemudian MM pun mengecek ke belakang rumah dan melihat ada dua potong kaki manusia. Mengetahui hal tersebut, MM pun langsung melaporkan ke Mapolres Humbahas. Sesuai keterangan saksi kepada polisi bahwa pelaku Harapan Munte juga memberitahu telah membunuh istrinya. Nah, kemudian kepolisian Resor Humbang Hasundutan langsung cek TKP. Setelah cek TKP ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, di mana kepala dan tangan terpisah dengan tubuh korban. Setelah itu, kepolisian Resor Humbang Hasundutan melakukan olat TKP. Ujar Kapolres Humbahas. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi lainnya. Sementara itu, potongan tubuh korban sudah dibawa ke RSUD Dolok Sanggul. Ada pun barang bukti yang diamankan yakni satu buah kapak bergagang kayu, dua buah belati, sebuah celurit, satu buah mancis, satu buah sarung dan pakaian bekas terbakar, satu unit handphone Samsung berwarna putih yang ada bercak darah.